Intro Halo assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siwar TV Jokowi yang akademisnya pas-pasan bisa pekerjakan Prabowo dan Rizal Ramli lol Ditulis oleh Manuel Wahai mahasewa BEM UI dan ngaku-ngaku orang untar Sebagai kakak senior, izinkan saya untuk menampar balik-balik logika kalian Kalian mengatakan bahwa Jokowi Dodo ini king of lip service Silahkan saja, itu hak kalian Tapi kasih referensi, ya yang berbobotong Berikan data, bukan opini Ada yang mengatakan bahwa Jokowi Dodo tidak pintar Bahkan ada pendukung kalian yang membandingkan IPK Leon yang belum lulus Emang yang belum lulus sudah dapat IPK ya? Sebesar 3,an dan dibanding dengan Presiden Jokowi Dodo Sini-sini, kakak tampar dulu kalian pakai fakta Fakta pertama, Jokowi Dodo ini adalah sosok yang lahir di Indonesia Saya yakin 10 tahun pertama, dia nggak pindah-pindah tempat Apalagi orang ini lahir dari rahim Boyolali yang besar di Surakarta Dari ayah seorang tukang kayu, dia sekolah di sekolah negeri Mungkin sekolah Inpres pada saat itu Pada saat balita, Jokowi Dodo tidak seberuntung banyak orang kaya yang bisa kabur Karena isu PKI sedang gencar-gencarnya Dia tetap bermain dengan anak-anak seusianya Dia sekolah SD di tahun 1970-an Di SDN 112 Tir Toyoso, Banjarasari, Solo, Jawa Tengah Dia masuk ke SMPN 1 Surakarta pada tahun 1976 Mungkin SMPN 1 Surakarta ini adalah SMP favorit karena angkanya 1 Lumayan, dia pikir di tahun 1980-an beliau bisa masuk ke SMA N 1 Surakarta Tapi dia gagal masuk Ya memang Jokowi dari sini terbukti bukan orang pintar banget Jokowi Dodo akhirnya melanjutkan di sekolah menengah atas negeri alias SMA N 6 Surakarta Bukan sekolah favorit Karena kalau yang favorit biasanya ya SMA N 1 Akhirnya dia selesai SMA Tidak langsung melanjutkan usaha ayahnya langsung Jokowi Dodo lanjut kuliah Saat usianya, kuliah itu mahal Mungkin sekali Jokowi hampir tidak kuliah karena dana yang tidak cukup Tapi dia masuk UGM Diterima di jurusan kehutanan pada tahun 1983 Dari sini mari kita simak fakta-fakta lainnya Fakta kedua, Prabowo yang katanya sekolah bertahun-tahun di luar negeri Dari SD katanya sudah sekolah di Hong Kong Tamatan kuliah Amerika dan sebagainya Dia ini adalah sosok kuat yang bisa menjadi presiden di tahun 2014 Dia ini kuat dan hampir tidak ada lawannya Tapi datanglah sosok yang pernah menang dua kali di Pilkada Surakarta Dan satu kali di Pilkada DKI Jakarta Kemudian tidak dua kali di DKI Jakarta Karena dia menyambut panggilan Ibu Pertiwi untuk menyelamatkan Indonesia Untuk dua periode di tahun 2014 Prabowo itu bukan orang bodoh Inggrisnya jago, pintar bicara, pintar perangkul orang Adiknya juga jago merangkul orang-orang bule dan asing untuk mendukung Prabowo Apalagi Prabowo itu punya banyak dukungan Tapi dia kalah dipecundangi dua kali oleh presiden Jokowi Dodo Dua kali loh Fakta ketiga Rizal Ramli adalah sosok yang sekarang sangat kontrak kepada presiden Jokowi Dodo Dia sering mengajak intelektual presiden Jokowi Dodo yang pas-pasan Tidak pintar Dia menyendir Jokowi habis-habisan Dia mengatakan Jokowi adalah presiden bobot akademik pas-pasan Tapi Rizal Ramli itu dulu pernah jadi menterinya orang pas-pasan loh Otaknya pas-pasan bisa menguasai orang yang punya gelar profesor Jadi sebenarnya pintar itu bukan segalanya Kalau Rizal Ramli ngobrol ini sama Elon Musk Bisa diketawain habis-habisan itu Bang LL Eh maksudnya RR Orang ini merasa paling pintar Tapi kalau dia bilang Jokowi pas-pasan intelektualnya Silahkan tanya balik saja Kok mau diketekin sama orang yang intelektualnya pas-pasan Akhirnya Rizal Ramli dipecat Yang dimasukkan adalah orang-orang yang bukan pintar banget Tapi ya punya hati Sebenarnya masih ada banyak orang seperti Rocky Gerung Refli Amin Rais Anis Leon Alvinda Del Pedro Dendy Laksano dan lain-lain yang saya mau roasting sampai dark Tapi lain waktu saja Kuota artikel ini juga sudah 600 kata sesuai dengan minimal Hahaha Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar Tapi Indonesia ini kekurangan orang waras Kalau kewarasan jangan kita berharap kepada orang BEM UI Kita berharap saja sama Del Pedro Marhaen Hiya 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 Saya prihatin lihat keadaan ini Kakak sungguh sedih dek Indonesia gak kurang orang pintar Indonesia kurang orang waras Jadi daripada nyari musuh Mendingan Di Pedro dan Di Leon minta ampun Tunduk cium kaki Pak Jokowi Siapa tahu nanti bisa jadi menteri Lumayan kan gantiin Prabowo atau Rizal Ramli Faktanya jelas Prabowo dan Rizal Ramli itu gelarnya tinggi loh Satunya Mantu sama Soeharto Satunya lagi profesor Tapi dua-duanya ada di bawah kaki Jokowi Kok bisa? Ya karena akademik bukan segalanya Lah kok jadi 700an kata? Begitulah sedih-sedih Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siwar TV pamit Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!